Halo guys, selamat datang ke PILOTALK, Bincang Hukum Sebelum Tidur. Yang buat para penonton dan pendengar, mungkin kenalin dulu gue Adit, gue Ayu, dan gue Bita. Oke, jadi langsung aja. Jadi sebelum masuk ke materi podcast kita yang sekarang nih, tentang optimalisasi peran KY, kayaknya penting nih buat kita untuk nge-refresh dulu materi-materi yang udah kita bahas nih sebelumnya sama temen-temen yang lain di episode-episode sebelumnya. Setuju banget, Bid. Mungkin pendengar atau penontonan kita saat ini tuh belum tahu kalau kita punya episode 1 sama episode 2 gitu ya. Jadi cus deh, cek ya gitu. Bener banget, bener banget. Karena sayang banget kalau nggak dengar dari awal, karena episode 1 tuh asik dan insafilu banget. Nah, tapi sebenernya di episode sebelumnya kita bahas apa aja sih, guys? Nah, jadi episode 1 tuh seru banget. Di episode 1 tuh kita udah ngegosipin kasus-kasus tentang lakuan hakim atau perilaku hakim yang melenceng gitu loh. Jadi pendengar sama menonton juga udah tahu lah ya, pasti kalau hakim tuh diharapkan untuk bisa berubah, adil, profesional. Makanya aneh banget ketika ada hakim yang perilakunya nih melenceng. Iya sih, tapi kan hakim nggak bisa cuma dikasih permainan berperilaku aja ya, pasti harus diewasin dong ya. Makanya itu ada dalam bagian namanya KAYE. Pernah dasarnya KAYE ini punya dua kewenangan, guys. Yang pertama, mengusulkan pemakakatan hakim agung. Dan yang kedua, menjaga setelah menegakkan kehormatan, kekurangan martabat, dan perilaku hakim. Nah, makanya tuh karena fungsi KAYE yang tadi menegakkan kehormatan martabat hakim, makanya di KAYE itulah nanti profesionalitas hakim tuh akan dilihat gitu. Makanya buat para penonton dan pengera saat ini, langsung cek ya episode 1 dan episode 2. Oke, nah sekarang kita pindah ke episode 2 nih. Dimana kita membahas lebih lanjut tentang permasalahan KAYE, dan perkenalan kita ke badan yang mirip sama KAYE di dunia lain. Terusnya kayaknya Belanda yang tersebut sebagai perbandingan. Wah, keren banget sih. Emang sebenernya beda banget nggak sih KAYE versi Indonesia sama KAYE versi Belanda? Wait, sabar dulu sih. Kalau kita ke Belanda, kita kenalin dulu nih ya sama KAYE komisi judicial Indonesia nih. Nanti baru deh kita bahas ke Belanda tuh. Oke, boleh-boleh. Gue mau coba ngerangkum nih. Jadi berdasarkan riset kita kemarin, KAYE itu sebenarnya bisa dibilang punya tiga permasalahan nih. Yang pertama itu permasalahannya terkait rekomendasi penjatuhan sanksi oleh KAYE yang disampaikan KMA, itu tuh masih seringkali nggak ditindaklanjuti gitu ya guys. Alasannya sih sebenarnya simple. Karena emang dua lembaga ini tuh masih belum punya interpretasi atau pemahaman yang sama terkait apa sih yang disebut dengan pelanggaran kode etik dan apa yang disebut sebagai pelanggaran teknis judicial. Nah, itu sih sebenarnya dari masalah-masalah itu tadi, ada sebagian orang yang bilang juga kepentingan KAYE itu kurang menggigit gitu loh. Karena bahkan sampai-sampai ada yang merekomendasikan, yaudahlah sebaiknya tuh KAYE itu dikasih kewenangan untuk sampai memberikan penjatuhan hukuman administratif gitu kepada hakim. Atau bahkan KAYE punya kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus yang ya kira-kira menjadi apa ya, miskendak gitu lah daripada hakim kita gitu. Untuk yang terakhir nih, masalah tentang penghubung KAYE di daerah. Jadi KAYE itu biar kantor-kantor biar tertentu. Tapi kewenangan itu masih sempit. Beda banget sama kenangan KAYE di ibu kota. Ada pendapat yang bilang kalau KAYE itu harusnya dilakukan perubahan struktur dan kewenangan hubung KAYE agar bisa memaksimalkan perannya gitu. Wow, aku baru tahu loh kalau ada KAYE di daerah ya ternyata. Tapi ya arigala sih. Sebenernya, yaudahlah kita mungkin bisa move ke Belanda. Bagi yang penasaran nih, gimana nih kita Belanda nih gitu. Oke, oke. Kalau gitu boleh kali ya, gue yang awalin lagi nih rangkumannya. Jadi sebenarnya penyebutan lembaga seperti KAYE di Belanda itu disebut sebagai Council for the Judiciary of the Netherlands yang bahasa Indonesia itu dewan kehakiman Belanda. Sebetulnya sih mirip-mirip juga peran sama tugasnya sama KAYE di Indonesia. Nah, makanya dalam KAYE ini pun hampir sama sih ya dengan KAYE Indonesia sebenarnya gitu. Tapi mungkin nih dari segi pengangkatan anggota nih, nanti anggota-anggota di Council Salonnya itu bakal dipublikasikan di media mereka. Tapi ya, jadi semua orang bisa lihat, bisa cek screening gitu kan. Cuman, nanti memang siapa yang akan mengangkat anggota dari the Council itu adalah dari pihak kerajaannya, mungkin perdana pemerintahnya, dan juga parlementnya. Mirip-mirip lah, di Indonesia. Iya, bener-bener, Dit. Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya tentang fungsi dan tugas Dewan Kehakiman Belanda, hal ini tuh sebenarnya udah tercantum guys di The Judicial Organization Act yang salah satunya menyatakan kalau Dewan Kehakiman Belanda itu menyiapkan anggarannya sendiri dan juga anggaran peradilan secara keseluruhan. Betul. Menjelaskan lebih lanjut dari Ruan Nebita, jadi Dewan Kehakiman Belanda itu buat kebijakan anggaran dan nanti akan diristribusiin anggarannya untuk membiayai peradilan. Betul sih cukup ribet ya untuk membahas gini, dan untuk kalian-kalian ini lebih baik cek untuk episode sebelumnya yang episode 2. Tapi gue bisa menyampaikan kalau terkait fungsi anggaran ini tuh ada kaitannya dengan penghadiran-penghadiran di Belanda, Menteri Kehakiman di Belanda, Parlamen Belanda, dan Menteri Keluangan Belanda. Oke, meskipun udah disinggung Belanda nih, masih penasaran nggak sih sama Belanda? Masih penasaran nggak, Bit? Banget, banget. Meskipun udah penjelasan sebelumnya, gue masih penasaran banget nih sama Belanda kayak gimana. Hmm, penasarannya gimana tuh? Ya, jadi kan tadi kita udah tahu nih, kalau kaya di Indo tuh sebenarnya punya banyak banget masalah ya. Nah, kalau dari gue tuh sebenarnya ada nggak sih pengalaman dari kaya Belanda itu yang bisa dijadiin cerminan lah sama kaya Indo buat ngelesain masalah yang ada di Indo? Hmm, iya sih menarik juga tuh ya. Tapi kan ada poin terkait kaya itu kurang menggigit gitu ya. Sampai kaya itu belum ada tindakannya gitu. Jadi nggak boleh lah seperti itu kayaknya. Hmm, nah kalau kayak gitu gimana tuh kira-kira? Nah, ini nih yang bedain kaya Indo dengan The Council-nya Belanda gitu ya. Karena kalau di sana kekuatannya lebih ngenak lah kalau The Council itu gitu. Nah, iya ya mungkin ada bedanya juga tuh ya. Iya, bener banget. Jadi kalau gue rangkum nih sebenarnya ada tiga perbedaan. Sebenarnya antara The Council Belanda atau kaya Belanda dengan kaya Indo. Pertama soal fungsi anggaran. Kedua soal quality control dan juga soal kewenangan dalam organisasi dan pelayanan. Dan antara adalah soal independensi gitu. Hmm, ada pelayanan-pelayanan juga ya ternyata. Gue jadi ingat deh kemarin tuh gue ke pengadilan. Terus gue tuh kayak minta putusan sama berkas-berkas lain dari lama-lama gitu sih. Pelayanannya kurang cepat. Nah, emang ya soal pelayanan dan administrasi tuh emang klasik Indo gitu ya. Tapi tuh kayak nggak bakal terjadi gitu di Belanda. Kenapa? Karena soal organisasi dan juga administrasi pengadilan itu menjadi tanggung jawab dari si The Council atau kaya Belanda. Sehingga tuh Pukrat atau Mahkamah Anggung Belanda itu udah nggak ngurus lagi soal ini. Jadi bakal lebih terfokus diurusin oleh kaya Belanda atau The Council gitu. Hmm, oke, oke. Oh iya berarti beda banget lah ya. Kalau di Indo kan model pengenangkat itu diurus sama langsung MA ya? Iya. Nah, ini nih yang menjadi bener-bener pembedaan antara Mahkamah Anggung Indonesia dan juga dengan Hukratnya Belanda. Jadi, Mahkamah Anggung di Belanda atau Hukrat bisa fokus nih soal penerapan hukumnya. Gimana sih hukum itu diterapkan gitu kan? Itu bisa fokus ke situ. Jadi nggak bakal, ya kuat-kuat nggak bakal terganggu lah ya soal urusan administrasi dan juga organisasi di pengadilannya itu gitu. Hmm, kalau dipisah gitu berarti kira-kira yang bikin bedanya banget tuh apa dong? Nah, kalau gini, kalau menurut pembacaan gue sih sebenarnya kualitasnya itu di Belanda tuh bisa lebih bagus. Kenapa? Karena ya MA mereka atau Hukrat mereka itu bakal lebih fokus gitu loh dengan tugas mereka gitu. Dalam memeriksa, ada pemeriksaan perkara dan pemeriksaan perkara bisa lebih difokuskan. Karena di luar soal penerapan hukum itu udah menjadi tanggung jawab dari si Kaya Belanda atau The Council. Oke, kalau gue liat-liat berarti MA tuh bener-bener nggak ikut soal organisinya ya? Cuman fokus ke hukumnya aja gitu ya? Ya, bener banget. Tapi daripada kita lanjut terus nih, tapi gue langsung pengen ke poin berikutnya. Karena masih ada nih soal anggaran. Ya, bentar-bentar, Dit. Kalau gue mau nembak nih, pasti gara-gara si Kaya yang pegang urusan organisasi sama administrasi, jadi urusan duit tuh kayak anggaran-anggaran gitu dia juga nggak sih yang pegang? Nah, tebakan lo pas. Bener banget kayak gitu. Jadi ibarat kata kalau si Kaya Belanda The Council itu ngurus dapurnya karena ngurus administrasi organisasi, jadi dia paling tahu dong kebutuhan Mahkamah Anggung Belanda itu apa gitu. Makanya anggaran dipegang sama si The Council atau Kaya Belanda ini. Oke, berarti daya tawar si The Council itu juga tinggi ya? Beda banget sama kanya Indo. Ya, kurang lebih bisa dibilang gitu sih. Dan memang apa ya, cukup seimbang antara keduanya. Cuman memang beda fungsi aja gitu. Bagus juga tuh ya, berarti konsep yang fleksibel atau seimbangnya itu. Menurut gue poin itu sih yang perlu dicontoh di Indo nih. Boleh banget tuh ya, karena di Indo tuh kan baik Kaya dan MA tuh beda gitu anggarannya pisah-pisah. Nah, kalian bakal lebih amaze lagi nih soal poin gue yang ketiga, soal independensi. Kenapa? Karena Kaya Belanda The Council itu menjadi penghubung antara kekuasaan kehakiman, yaitu si hukratnya dengan eksekutif, terutama pihak kementerian hukum dan hamnya loh. Asik banget. Kayak gimana tuh maksudnya jadi penghubung? Berarti beda banget nih ya sama MA Indo. Karena MA tuh kan punya anggaran dan mengatur anggarannya sendiri. Maka MA juga berurusan dengan pemerintah dan DPR-nya. Nah, itu kayak gitu yuk, Ayu. Kasus kayak gitu tuh nggak bakal terjadi di Belanda. Kenapa? Karena ini tuh ibarat penegasan, pemisahan kekuasaan antara kekuasaan kehakiman, judiciary sama eksekutif gitu, pihak eksekutornya. Karena kata di dalam urusan anggaran misalkan itu yang tek-tokan, yang komunikasi, yang pembahasan itu menjadi tanggung jawab dari si Kaya Belanda. Jadi ini akan mencegah pihak hukrat atau mahkamah agungnya dan pengadilannya itu untuk memiliki komunikasi lah ya setidak atau diskusi gitu dengan kementerian hukum dan ham atau pemerintah secara umumnya gitu. Kalau gue mikirnya sih, ini bakal menghindari konflik kepentingan banget. Berarti ya, soal anggaran tuh kan salah isu yang sensitif gitu. Maksudnya ya patut dicurigai lah kalau misalkan dalam diskusi atau tawar-menawar anggaran antara MA sama DPR, itu tuh bisa ngaruh loh ke kasus-kasus yang lagi ditanganin sama MA. Dan mungkin aja bisa jadi objek tukar buling. Berarti boleh juga nih ya dimasukin ke soal-soal buat Indonesia. Nah, itulah kalau kita udah kesepakat nih soal ini mungkin kita bisa merekomendasikan ya sebenarnya bagaimana sih dari pengalaman Belanda gitu. Yang pertama mungkin kayak Indonesia tuh juga bisa loh diberikan konon untuk mengurus administrasi dan organisasinya sehingga MA Indonesia tuh bakal lebih fokus ke soal penerapan hukumnya terus kemudian bisa juga dikasih fungsi anggaran gitu sehingga nanti diharapkan mahkamah anggung Indonesia tuh bisa lebih independen loh lebih mengurangi komunikasinya dengan hubungannya dengan eksekutif gitu guys. Oke, oke. Jadi gue udah ngerti banget sih guys sebenernya karena udah dibahas juga di tiga episode nih. Jadi gue udah lumayan ngerti banget soal KAYE di Indonesia, Belanda, sama perbandingan serta rekomendasinya buat di Indonesia. Semoga juga penonton dan pendengar bisa paham juga ya tentang pembahasan KAYE yang udah kita bahas di tiga episode podcast ini. Betulnya gue juga mau ngucapin makasih banget untuk hari ini yang udah nonton dan maaf banget karena episode tiga ini bakal jadi sesi terakhir dan penutup dari dua episode podcast sebelumnya yang udah kita buat ya ngebahas soal KAYE. Ya, gue harap juga kita dan kalian semua juga bisa lebih aware tentang permasalahan di dunia peradilan kita. Sebenernya apakah sini bisa jadi perilai, bahan memantik, atau lusangan kritis tentang perbaikan kayak di Indonesia? Ya, hopefully kayak gitu ya. Kita harus lebih kritis dan aware dengan masalah-masalah di sekitar kita. Contoh soal KAYE kayak gini ya. Cuman ya udah malam ya, pengen tidur nih, pengen dekat-dekat sama pilau gue. Jadi ya mungkin kita sampai di sini gitu. Selamat malam. Oke guys. Thank you semuanya. Bye-bye. Selamat tidur. Thank you.